Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di ragam solusi kita Kali ini ragam solusi kita ingin menjawab pertanyaan dari sahabat ragam yang menanyakan Kalau mengisi tinta Epson 3110 itu bisa tidak satu-satu Nah, sebagaimana yang saya uploadkan beberapa waktu lalu Saya membuka serta mengisi tinta Epson itu komplit ya Mulai dari tinta hitamnya kemudian yang tinta warna Dan kali ini kalau kita ingin mengisi tinta hitam Nah, seperti ini kan sahabat bisa melihat disini tinta hitam saya sudah kosong ya Disini Itu artinya yang saya butuhkan itu hanya tinta hitam saja Sehingga saya tidak perlu harus membeli tinta komplit Sebagaimana pertama dulu saya mengupload ya Atau seperti pertama kali kita membeli Jadi kita silakan membeli tinta sesuai dengan kebutuhan kita Kalau memang tinta hitam yang diperlukan kita cukup dengan membeli tinta hitam saja Ada pun cara pengisiannya tidak jauh berbeda dengan pengisian sebelum-sebelumnya Dan saya sudah menguploadkan cara mengisi keseluruhan atau cara mengisi secara komplit di Epson 3110 ini ya Dan kali ini yang perlu kita perhatikan itu adalah Jenis tinta atau tipe tinta yang harus kita pakai saat kita mengisi tinta printer kita Khususnya ini pada Epson 3110 yang saya tampilkan di video ini Nah, silakan sahabat Membeli tinta Sebagaimana Seperti kita pertama kali membeli tinta Seperti ini Di sini ada tinta Epson itu memiliki kode 003 Itu artinya bahwa Agar tinta atau printer kita itu tetap awet atau tetap baik Sebaiknya saya rekomendasikan untuk menggunakan tinta yang asli ya Tinta yang memang memiliki hologram seperti ini Sahabat bisa melihat ini ada hologram Epson di bawah 003 itu Dan sedikit saya sampaikan kepada sahabat bahwa Tinta ini Ternyata ini dibuat oleh Filipina ya Made in Filipina Dan yang saya heran kenapa Indonesia tidak membuat tinta seperti ini ya Seharusnya Indonesia Bisa membuat tinta seperti ini Dan kita tidak perlu mengimpor dari Filipina ya Seharusnya kita itu lebih banyak Sumber daya alam untuk membuat hal-hal kecil seperti ini Kecil sih tetapi kita mengimpornya dari Filipina Kenapa kita tidak membuat sendiri Nah, itu urusan orang-orang pintar dan orang-orang canggih Intinya kita mengkonsumsi Dan kembali kepada cara pengisian tinta hitam ya Ada pun cara pengisian tinta hitam di Epson L3110 ini Tidak jauh berbeda dengan cara pengisian tinta pada umumnya yang di Epson L3110 ini Karena memang botol atau kemasan pada tinta ini kan sudah dilengkapi dengan gel ya Sehingga ketika kita memasangnya itu dia akan terbuka sendiri Dan apabila tangki tinta kita itu sudah penuh Maka gel itu akan tertutup dengan sendirinya Itu adalah kelebihan dari penggunaan tinta seperti ini Ataupun dengan menggunakan printer L3110 Jadinya ini tidak ribet Tidak akan membuat tangan kita blek potan Karena kalau jaman-jaman dahulu kan Kalau ngisi tinta itu ada yang menggunakan suntik Jika ada yang menggunakan kita tuang seperti biasa Sehingga sering sekali terkena sama tangan atau baju ya Seperti ini Dan ini memiliki volume neto 65 mili ya Ada pun cara penggunaannya itu ada di bagian sini Silahkan sahabat membacanya Dan hampir pengisiannya tidak ada perbedaan sama sekali Dengan mengisi tinta pada Epson L3110 pada umumnya Oke Dan saya ingin menunjukkan cara membukanya Supaya sahabat itu tidak merusak segel Atau merusak hologram yang ada di label kotak ini Tempat yang paling enak atau mudah Di tempat pengisian kita ini juga Bentuk kotak ini cukup bagus Dan kita bisa membukanya seperti ini Sahabat bisa melihat disini Open atau buka Ada tanda panah seperti ini Supaya kita tidak merusak kotaknya Itu maksudnya Artinya Agar kita rapi aja Nah silahkan dibuka seperti ini Ini kan sudah ada tanda Sebaikan-sebaikan ya Tinggal ditarik aja seperti ini Supaya hasil dari Kita membuka Apa namanya Kotak dari tinta itu Kita tidak berserahkan Artinya hal-hal kecil juga Tetap kita lakukan dengan rapi ya Seperti ini Jadi Sahabat tidak perlu harus Mengsobek Cukup dengan cara seperti ini Supaya nanti kita tetap bisa menggunakan kotaknya Baik Ini sebagai tempat pensil Sebagai tempat tintanya kembali juga bisa Karena ini tetap bisa kita gantung Kalau kita membukanya seperti ini Oke Nah seperti ini sahabat Ketika kita membuka kotaknya Artinya kotaknya Masih kita bisa pakai Kembali Kalau kita tidak merusaknya Oke Sekarang kita akan melanjut ke Pengisian ya Cara mengisi tintanya Mungkin di video sebelumnya itu Sahabat sudah mengikuti dan Sekarang saya kembali mengisi Akan tetapi Kali ini Yang akan kita isi itu Cuman Tinta hitam saja Oke kita langsung saja buka Tintanya ya Dan memang Kelihatannya videonya sangat berdetail Ya sahabat Dan mohon maaf ya Karena memang Ini saya menjawab pertanyaan dari Salah satu Subscriber dari ragam tulisi kita Yang menanyakan Kok saya tinta saya Tinta saya tidak bisa masuk Gitu Kemudian ketika saya membeli tinta juga Kok saya tidak bisa membeli Satu tinta hitam saja Katanya disuruh harus membeli yang komplit Nah ini saya buktikan bahwa Kita bisa membeli Salah satu dari tintanya Tinta Epson L3110 ini Tanpa harus membeli Tinta secara komplit Itu maksudnya Dari video ini Ini bukti bahwa saya Cuma membeli Satu saja Oke kita isi sama Dengan Cara pengisian Di video pertama kita Beberapa waktu lalu Silahkan dibuka Tempat tintanya Seperti ini Kemudian Teman-teman Membuka Tutup Atau tuas Yang ada di dalam Yang berwarna biru ya Seperti ini Kemudian kita buka Tutup Botol tintanya Setelah itu Silahkan Sahabat Menuang dengan Menaruh Tinta secara tegak lurus Di Lubang tinta Seperti ini Tegak lurus Dan Dilepas saja Seperti ini Sahabat Sahabat akan melihat Ini akan terisi Secara otomatis Dan saya Sampaikan kepada Sahabat ragam Ketika mengisi Tinta itu Jangan sama sekali Atau jangan Sekali-kali Memencet Botol Dari tinta Karena Tangki Tinta itu Akan terisi Secara otomatis Akan terisi Secara sendirinya Dan nanti Apabila tangkinya Sudah penuh Maka Botol tinta Juga akan Tertutup Dengan sendirinya Jadi sahabat Tidak perlu Memencet Cukup Melepasnya Seperti ini Karena sudah ada Bagian Kenok Di Antara mulut Botol Dengan Tempat tinta Itu Sudah ada Kenok Yang secara otomatis Bisa saling membuka Dan saling menutup Apabila ini Tintanya sudah penuh Maka Botol itu Akan tertutup Dengan sendirinya Karena sudah Menggunakan Sistem gel Disini Sahabat Sahabat bisa melihat Ini sudah Penuh Penuh Kalau sudah Penuh Seperti ini Sahabat tinggal Mengangkat Botolnya Sahabat bisa melihat Ini sudah penuh Sedangkan kode BK Itu adalah Kode hitam Yang saya isi Tadi BK Atau Black Silahkan Sahabat Mencabut Biasa Tanpa Memencet Botolnya Cabut saja Seperti ini Dan ini Tidak akan Tumpas Setelah itu Silahkan Sahabat Menutup Tuas Kemudian Menutup Bagian Tinta Oke Sudah selesai Itu dia Sedikit Tutorial Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi sahabat Yang sudah Menanyakan Kami sudah Menjawab Videonya Secara detail Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kalian semua Terima kasih Sudah Bergabung Dan Stay tune Di channel Ragam Solusi Kita Ragam Solusi Kita Channelnya Kita-kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax